Guna menanamkan jiwa walas asih kepada siswa dan siswinya, Sekolah Taman Kanak-Kanak Cinta Kasih Seci Cengkaring, Jakarta Barat, melalui kelas Budi Pekerti, mengajak para murid untuk berbagi beras kepada yang membutuhkan. Menariknya, beras yang dibagikan adalah hasil dari celingan beras yang dikumpulkan langsung oleh para murid selama 3 minggu terakhir. Menanamkan nilai Budi Pekerti sejak dini. Terus dilakukan oleh Sekolah Cinta Kasih Seci Cengkaring, Jakarta kepada para muridnya melalui beragam kegiatan dalam kelas Budi Pekerti. Ya, seperti yang terlihat pada kegiatan pembagian beras beberapa waktu lalu. Guna menumbuhkan rasa kepedulian terhadap sesama, Sekolah Taman Kanak-Kanak Cinta Kasih Seci Cengkaring, Jakarta mengajak seluruh muridnya melakukan pembagian beras kepada sesama yang membutuhkan. Menariknya pada kegiatan ini adalah beras yang dibagikan merupakan hasil dari celingan beras yang dikumpulkan langsung oleh para murid. Mereka membawa dari rumah ke sekolah selama 3 minggu belakangan. Ini adalah salah satu untuk anak-anak lebih merasakan bahwa kita dalam pelajaran Budi Pekerti itu ada pelajaran mengenai berbagi. Kita mau mengajarkan mereka langsung merasakan bagaimana rasanya mereka bisa mengumpulkan dan memperbagi kepada sesama agar tumbuh rasa syukur dalam diri mereka. Karena kalau saya pikir bahwa apa yang sangat dekat dengan anak-anak itu adalah makan. Jadi anak-anak itu tahu bahwa kalau di kita selalu kan anak-anak waktu ada jam istirahat makan. Jadi lebih dekat ke arah makan. Maka saya pikir dengan berbagi beras itu sangat cocok. Jadi mereka tahu apa ya. Karena kebetulan yang saya bawakan dalam kelas itu adalah kata perundungan master yang makan kenyang 80%. Nah itu saya ingin langsung bawa anak-anak bagaimana sih mengeterapkannya 80% itu seperti apa. Dan sisanya untuk apa. Nah itu yang saya mau sampaikan ke anak-anak. Supaya anak-anak bisa merasakan. Oh ini seperti ini. Dalam praktek sehari-hari mereka bisa lakukan. Ia mima Debbie Setiawan. Salah satu murid yang begitu antusias mengikuti pembagian beras. Ia begitu bersyukur dan bahagia. Beras yang selama tiga minggu terakhir ini ia bawa ke sekolah menggunakan botol kecil dapat membantu sesama. Ia juga bercerita bagaimana seluruhnya proses pengumpulan beras. Jadi berasnya taruh di botol kecil, dibawa ke sekolah, taruh di celengan yang kita buat untuk membagi orang lain yang membutuhkan. Kebahagiaan juga dirasakan oleh Jahaskyal Meltan Soncung. Terlihat pada proses pembagian beras. Ia begitu bersemangat memberikan langsung kepada para penerima bantuan. Ia juga berharap beras yang ia kumpulkan selama tiga minggu dapat bermanfaat. Beras yang terkumpul sebanyak 177,5 kg ini. Tak hanya dibagikan kepada para penerima bantuan seci saja, namun juga kepada orang tua murid yang membutuhkan. Ijah adalah salah satu orang tua murid yang menjadi penerima bantuan. Ia begitu bersyukur. Kebahagiaan yang ia rasakan tak hanya karena menjadi penerima bantuan, namun juga melihat langsung anaknya mendapat pelajaran Budi Begarti di sekolah TK Cinta Kasih Seci. Senang ya, senang banget gitu ya. Mereka diajarin peduli, sama gitu ya. Udah saling berbagi, ya disini juga ya Alhamdulillah anak saya juga mesyukur banget. Udah banyak peningkatan, tarinya dia nggak bisa ini. Dari ini sampai sekarang dia Alhamdulillah gitu, nilainya udah agak lumayan gitu.